bagi pengguna baru kanva atau pengguna pemula kanva kalian wajib mempelajari setiap dasar-dasar di kanva karena kalau enggak kita merasa ribet dan susah untuk menggunakan kanva ini nah gimana caranya? simak ya videonya belajar kanva dari nol untuk pemula di hp android saja sebelumnya saya sudah membahas 4 video untuk belajar kanva dari dasar-dasar kalian bisa cek nanti saya simpan di link deskripsi untuk playlist khusus tutorial cara menggunakan kanva dari dasar untuk pemula di hp android saja lalu kita sekarang belajar menggunakan teks supaya tidak merasa ribet dan hasilnya teksnya bagus dan luar biasa yuk simak videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama aku di bawah channel channelnya tutorial sagalaya oke sahabat kita lanjutkan aja langsung pembelajaran kita kita langsung ke tutorialnya nah disini sekarang aku sudah ada di beranda kanva nah untuk mencontohkannya kita langsung aja masuk ke video ya kita aplikasikan teksnya di model video youtube dan kita masuk ke halaman baru nah ini adalah halaman pengeditannya ya langsung aja untuk memasukkan teks ke pengeditan kita tekan simbol plus yang ada di pojok kiri bawah nah disini ada desain, elemen, unggahan, dan teks kita pilih teks nah disini ada kotak teks yang di atas yang ungu ya ada tambahkan judul, tambahkan subjudul, tambahkan sedikit teks dan juga tersedia teks yang menggabungkan antara font dan gaya tulisan di bawah yang sudah disediakan kanva nah untuk tambahkan judul, subjudul, dan juga tambahkan sedikit teks itu bedanya hanya di ukuran saja coba kita praktek sekarang ya kita mulai praktek dari tambahkan kotak teks nah ini untuk menulis secara umum kita tekan saja kotak teksnya langsung kita bisa merubah teks atau tulisan yang kita inginkan tinggal masukkan saja ya ini sebagai contoh sudah selesai kita tekan kembali dan teks ini bisa kita simpan atau gunakan di mana saja dengan menarik dan menekan seperti ini ya kita geser saja nah ada menu 3 di atas disana ada menu duplikat yaitu simbol plus yang 2 tumpuk itu ya itu adalah untuk menduplikat atau mengkopi menjadi 2 lalu di atas ada simbol potong sampah itu untuk menghapus ya dan ada simbol titik 3 disini ada menu salin tempel, pilih beberapa tampilan waktu dan yang lainnya disini menu salin salin itu sama seperti menu duplikat tadi ya yaitu menyalinnya atau mengkopi menjadi 2 seperti ini salin lalu tempel dan kalau pilih beberapa itu antara teks 1 dengan teks yang lain yang kita tulis secara berbeda kotak teksnya bisa kita satukan atau pengaturannya jadi 1 nah disini ada menu pisahkan atau gabungkan jadi pengaturannya jadi 1 kita pisahkan kembali ya nah disini juga kita lihat ya disini ada menu waktu nah kita fokus di yang bawah menu waktunya itu yang ungunya itu kita bisa atur kemunculan teksnya jadi kita atur saja si tanda panahnya misalkan kita akan mengatur waktunya di detik kesekian karena disini ada 5 detik ya jadi kita atur di detik kesekian nah kita apply dulu cara mengatur waktunya kita tinggal tarik si batang ungu itu ya yang ada panahnya dan lanjut di titik 3 masih di titik 3 disini ada tautan nah tautan ini seperti di microsoft powerpoint jadi apabila kita klik itu nanti kita akan terhubung ke sebuah tautan ya dan masih di titik 3 juga disini ada kunci nah untuk kunci ini supaya tulisan yang sudah kita desain yang sudah kita atur supaya tidak bisa bergerak dan tidak teredit lagi jadi kalau untuk membukanya kita tekan lagi saja tulisannya dan lihat menu yang di bawah kita buka kunci seperti itu ya lanjut lagi kita masuk ke simbol plus yang ada di pojok di bawah kita tambahkan judul ya tambahkan judul ini untuk menshootingnya kita klik sunting dengan icon keyword yang ada di bawah ya sama untuk menyimpannya kita bisa menarik tulisannya kemana saja lalu kita coba untuk subjudul nah untuk judul dan subjudul ini hanya beda dari ukurannya saja tetapi tenang saja ukuran ini bisa kita atur lagi walaupun kita pakai yang subjudul tapi kita juga bisa merubah ukuran fontnya menjadi lebih besar atau juga sama dengan judulnya ya kita bisa mengubah formatnya juga kita juga bisa menggunakan atau mengganti gaya tulisan atau fontnya ya dengan cara menekan simbol FF yang seperti ini ya yang ada di kanan aku simpan caranya kita pilih-pilih aja scroll-scroll aja ke bawah dari menu font ini nah font ini juga tersedia secara gratis maupun berbayar atau yang hanya bisa digunakan dengan akun premium atau akun education yang berlogo mahkota seperti ini ya dan disini juga tersedia banyak tulisan-tulisan bergaya estetik seperti tulisan-tulisan keriting seperti tadi ya atau tulisan-tulisan yang lain boleh kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan kalian aku menggunakan yang ini dulu ya lalu disini ada ukuran font kalian ingat aja ya icon-iconnya yang aku simpan di kanan nah untuk ukuran font kalian bisa merubahnya dengan merubah kursornya atau langsung mengetik di kotak kolom text ubah fontnya ya lalu kita bisa merubah warnanya dengan posisi si textnya itu dalam kolom dalam kotak text yang warna ungu ya di atas ya nah kita bisa merubah warnanya sesuai dengan yang kita inginkan atau juga dengan warna yang disediakan oleh kanva setelah itu kita disini ada format ya ada B B itu untuk bold untuk menembalkan I itu untuk memiringkan O itu untuk menggaris bawahi dan A A itu untuk merubah huruf yang bisa semuanya menjadi huruf kapital atau hanya huruf depannya aja yang kapital ya dan disini juga ada format strip-strip itu bisa kalian gunakan untuk kerapihannya bisa ada rapih kiri rapih kanan atau tulisannya tetap di tengah nah disini juga ada format tulisan seperti untuk menjelaskan poin-poin ya kita masuk ke text kita coba menulis lagi kita pakai format yang menggunakan poin-poin seperti ini ya kita tulis satu per satu setiap kita menekan enter maka titiknya itu langsung muncul secara otomatis jadi kita tidak usah mencari atau mengetiknya lagi untuk mengatur titik-titiknya atau poin-poinnya itu nah titik-titik ini bisa kalian gunakan menjadi angka dengan cara masuk ke format nah ini untuk format strip-strip ini untuk merapihkannya kita bisa menggunakan yang sebelah kiri untuk merapihkannya dari awal kita pilih-pilih aja sesuai dengan kebutuhan kita untuk poin-poinnya kita ganti pakai angka 1,2,3,4 itu sudah setel otomatis tanpa kita harus ngetik capek-capek satu titik enter lagi dua titik tidak usah lalu disini kita bisa mengatur jarak nah jarak yang pertama itu adalah jarak huruf kita bisa mengatur jarak huruf antara huruf satu dengan huruf yang lain lalu disini juga ada jarak baris jadi tulisan yang di atas dengan tulisan yang di bawah itu bisa kita atur jaraknya dengan menekan kursornya bisa ke sebelah kanan untuk memperjauh sebelah kiri untuk memperapatkan lalu disini ada efek kita bisa menggunakan efek dari tulisan kita kita bisa merubah warna tulisan warna efeknya caranya masuk ke menu efek disini ada tulisan bayangan timbul bergoyang ada ya tulisannya disitu satu per satu dan untuk menyetel efeknya itu kita bisa menyesuaikan dengan strip-strip yang ada di dalam efeknya misalkan ini efek neon di dalamnya ada kan strip-strip 3 disini juga kita bisa menggunakan efek latar belakang jadi si tulisannya itu setiap kita nulis langsung menggunakan latar belakang yang kita inginkan dan latar belakang tekstnya itu juga bisa kita ubah warnanya sesuai dengan keinginan kita seperti itu caranya ya sahabat lalu setelah itu kita bisa menganimasikannya contohnya yang ini tulisan point-point ini kita pilih-pilih aja seperti mesin tick naik bounce untuk waktu kemunculannya kalian juga bisa masuk disini ada opsinya di strip-strip 3 yang di kotak tengahnya ada kan di kotak tengahnya ada strip-strip 3 lalu ini ada menu transparansi misalkan kita mempunyai tulisan yang berwarna kita bisa memudarkan warnanya dengan cara mengklik transparansi lalu kita kurangi aja transparansinya maka otomatis tulisan itu akan menjadi pudar warnanya lalu disini ada posisi-posisinya bisa kita atur kita klik-klik dulu aja kiri, kanan, bawah, atas dan untuk maju dan mundur itu berlaku apabila ada teks yang bertumpukan seperti ini maka kita bisa mengatur teks mana yang di lebih depan dan teks mana yang ada di lebih belakang lalu disini ada menu geser geser ini untuk menggeser teksnya secara harus dan perlahan karena kita bisa merubah secara sendiri aja untuk kursornya bisa ya disini bisa kita tambahkan komentar di desain kita dan juga ada menu-menu lainnya yang sudah saya jelaskan tadi ya sama dan disini juga kanpa menyediakan font yang sudah ada dari kombinasi font, huruf juga font juga apa ya epek dan warna bisa kita gunakan secara gratis maupun secara berbayar ya caranya kita tinggal klik aja si font yang sudah disediakannya nah kita tinggal sunting tulisannya sesuai yang kita inginkan jadi kita tidak usah ribut-ribut menyetel font, ukuran font terus warna dan juga efek itu tidak usah kita atur karena disini sudah teratur sendiri disediakan oleh kanpa jadi kita hanya mengatur tulisannya saja kita ganti nah kita ganti dulu ya latar belakang pengeditan kita supaya tulisan-tulisan yang kita buat ini terlihat lebih jelas nah oke kita praktek aja langsung untuk yang sudah kita pelajari tadi ya misalkan nomor satu ini kita membuat waktu tunggu atau countdown caranya yaitu klik tulisannya lalu kita salin dan tempel otomatis kan si angka satunya jadi dua yang atas kita hapus dulu nah tulisan angka satunya yang barusan kita salin itu kita tulis menjadi angka dua satu dan dua ini bertumpukan ya nah kita atur waktu tampilannya supaya tulisan angka satu dan tulisan angka dua itu munculnya tidak berbarengan dan tidak terlihat bertumpukan caranya masuk klik aja tulisannya dan masuk ke titik tiga yang ada di atas font lalu kita pilih atur waktu bahkan ini ya kita salin angka tiga klik tulisan angka tiganya ada titik tiga yang ada di atas setelah itu kita pilih tampilkan waktu nah kita geser kita geser kursonya jangan sampai sama dengan tampilan waktu angka satu dan angka duanya caranya seperti itu ya sahabat nah oke kita klik aja langsung ini adalah hasilnya ya satu dua dan tiga itu contoh animasi yang kita pelajari tadi nah coba kita satu kali lagi ya menggunakan teks yang disediakan oleh kanva kita modifikasi lagi misalkan yang ini ya tulisannya welcome little one nah bisa kita ganti lagi tulisannya klik aja tulisannya lalu sunting kita bisa langsung menulis dengan apa yang kita ingin tulis nah biasanya tulisan ini aku gunakan di akhir video aku ya mungkin untuk kalian yang sudah biasa melihat video aku bisa kalian udah gak aneh dengan tulisan ini tinggal klik aja tulisannya lalu sunting dan tulis apa yang kalian akan tulis yang akan kalian sampaikan di tulisan ini ya kita juga bisa merubah warna tulisannya dengan mengklik tulisannya lalu kita fokus di menu bawah kita masuk ke warna dan pilih aja warna sesuai yang kita inginkan kita juga bisa menganimasikannya dengan scroll menu yang ada di bawah aku menggunakan ini ya contohnya ya nah oke kita coba sekali lagi ya untuk menggunakan text yang disediakan kanva nah text-text ini juga bisa kalian gunakan dengan model free atau yang berlogo edu berarti itu menggunakan akun edukasi dan akun premium ya nah kita ganti ya tulisannya yang ini ya yang cheers ini ini sebenarnya menggunakan efek neon apabila kita memasukkannya secara manual tetapi disini sudah ter-style otomatis bisa kita langsung gunakan kita hanya bisa merubah fontnya ya atau kita bisa merubah tulisannya jadi kita tidak usah ribet lagi untuk mengatur font ukuran font dan juga efek yang digunakan kita tinggal animasikan aja kita play ya apa yang kita kerjakan hari ini dan ini hasilnya ya sahabat ini adalah kombinasi kita menggunakan teks dari teks yang disediakan oleh kanpa animasi dan juga warna oke sekian video kali ini ya sahabat semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe e-baw channel dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarikannya thanks for watching see you next video dadah selamat menikmati